Hai kalau mudah, udah saatnya kalian memiliki mobil impian ini Sekarang miliki mobil itu gak perlu mahal Ini kita kasih contoh Mobil yang harganya udah murah sekali Tapi tetep keren Tetep elegan buat kalian pake Apalagi kalau buat warah wiri ke kampus Wih, tampanan kalian udah pasti naik 70% nih Nih, kita kasih rekomendasi Mobil yang keren, nyaman, perawatannya mudah Dan gak tua, dimakan waktu tentunya Seperti apa kondisi mobilnya? Gak usah lama-lama Kita tonton sampai dengan selesai Honda Jazz RS tahun 2010 Matic transmisi Pajaknya panjang sampai bulan 7 2024 Platnya wilayah F, Kabupaten Bogor Warnanya grey atau warna abu-abu Kondisinya masih ajib banget dan masih keren sekali Kalian bisa lihat di layar Yuk kita close up Kita detailin aja seperti apa kondisi mobilnya Nah, di bagian headlamp kiri maupun kanannya Masih dalam keadaan baik Masih bening-bening semuanya tuh Masih mengkilap Ganis-ganis krumenya masih lengkap Gel-gelenya masih oke Minus ya, di bagian dua buah Foglampnya sudah agak sedikit menguning ya teman-teman Sudah kita coba maksimalkan Tapi ternyata memang Mika-nya sudah agak menguning Kita jual apa adanya dulu Sesuai dengan usianya Mobil ini sudah hampir di angka 14 tahun Hal yang wajar, hal yang normal ya teman-teman Di bagian bodi-bodinya, di bagian bempernya Sudah kita repaint ya Minusnya itu tuh teman-teman Sudah kita repaint Karena ada minus-minus pemakaian wajar Dan sesuai dengan usianya Tapi masih dalam keadaan baik Ya, di bagian kancing-kancing Antara dengan bempernya Sudah agak sedikit pernah pecah-pecah ya Tapi ini sudah kita coba maksimalkan Kita sudah rekatkan Tapi masih oke lah ya Masih aman sekali Di bagian bandnya Menggunakan profil band Di angka 185 per 55 ring 16 Velgnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya Menggunakan velg model seperti ini teman-teman ya Untuk velg aslinya kita nggak dapat Jadi kita jual dalam kondisi seperti ini Lalu di bagian cup mesinnya Semuanya masih dalam keadaan baik Bodi-bodi tampak depannya Ini masih aman semuanya ya teman-teman Kalian bisa lihat di layar Semuanya masih oke dan normal Sesuai dengan usianya Bagian headlamp sebelah kirinya masih oke Kancing-kancing antara bemper Dengan pilar pipinya juga masih oke Di bagian kiri maupun kanan Namun ya pernah di rekondisi Tapi masih dalam keadaan baik dan aman juga teman-teman Di bagian pipi dengan pilarnya Ini rongganya masih presisi sekali Dan dari atas sampai ke bawah masih normal Di bagian lispelangnya juga masih oke Di bagian spion-spionnya Semuanya masih dalam keadaan baik Dan masih aman semuanya Overall di bagian bodi Tampak sebelah kiri dari depan sampai ke bagian belakang Masih dalam keadaan aman dan normal semuanya Lekuk-lekuk kan indah tubuh mobilnya Masih kentara sekali Garis-garis tegas lurusnya juga masih oke Dan di bagian pintunya Handlenya sudah dilapisi dengan menggunakan Handle krum seperti ini Dan pelipit-pelipitnya juga sudah dilapisi Menggunakan model-model krum seperti ini ya Kalau kalian nggak suka tinggal dilepas aja Originalnya masih tersimpan rapi di dalamnya Yuk kita detail-in di bagian pintu sebelah kirinya Kalian bisa lihat di layar Kita pastikan sealer-sealer ini masih utuh Dari atas sampai ke bagian bawah Ini masih dalam keadaan baik dan aman semuanya Tidak ada yang terputus di bagian sealernya Masih aman ya dari atas sampai ke bagian bawah Lalu di bagian pintu belakang sebelah kiri Kita pastikan juga masih dalam keadaan baik Ya dibuka dulu Di bagian sealernya kita pastikan Masih dalam keadaan baik aman Tidak ada indikasi bekas bentur-benturan Tidak ada yang terputus Tidak ada bekas dempul-dumpulan Semuanya masih dalam keadaan oke dan baik semuanya Overall di bagian body sebelah kiri Dari depan sampai ke belakang Ini masih aman Lalu kita masuk dan beralih ke bagian belakang Nah di bagian belakangnya Ya di bagian memper belakang Dengan pilar belakang masih dalam keadaan baik dan utuh semuanya Masih rekat sekali Memper-mempernya masih oke Masih bagus Tidak ada yang aneh-aneh Oh iya untuk knalpotnya dia agak sedikit racing ya Agak sedikit racing Suaranya agak menggelegar sedikit Tapi Kalau kalian gak suka Ini standarin sendiri ya teman-teman Dikanakan saya dapetnya dari pemilik sebelumnya memang seperti ini Tuh di bagian pintu belakang Emblem-emblemnya semua Ini masih standar bawan pabrik Dan sesuai dengan penempatannya Tidak ada yang dimodifikasi Dan ada sedikit tambahan Tuh ya ada kamera mundur Untuk kameranya masih berfungsi dengan normal juga Lalu di bagian kacanya Sudah ada clear divoger Dan untuk spoilernya Ini bawaan dari sananya ya Spoiler Honda Jazz RS nya teman-teman Tapi biasanya sih gak ada Tapi ini kayaknya tambahan dari pemilik sebelumnya Overall di bagian tampak belakang ini sih masih aman Cacatnya juga masih bagus Walaupun beberapa bagian memang kita perhatikan Ini bekas ripen ya Tapi ripennya baik dan bagus tentunya Ya kita masuk ke bagian pintu bagasinya Nah itu bagasinya kalian bisa lihat di layar Silat-silatnya utuh ya dari atas sampai ke bagian bawah Ini tidak ada yang di aneh-aneh Semuanya masih dalam keadaan baik dan masih bagus juga Tidak ada yang terputus Tidak ada yang bekas tembul-dempulan ya Tidak ada bekas bentuk-benturan Semuanya masih dalam keadaan baik Hidroliknya Dua buah hidroliknya juga masih mampu menopang Beratnya beban pintu tuh Masih oke dan masih aman Itu bagasinya cukup luas sekali ya Untuk ban serap tersimpan rapih Di balik alas yang ada di bawahnya ini Overall di bagian tampak belakang Ini masih normal sesuai dengan bawaan mobilnya Dan masih standar juga Sublime di bagian sebelah kanan Sudah ada sedikit retak-retak seribu Teman-teman dikarenakan usia pakai Ini adalah hal yang wajar dan normal Karena mobil ini ya sudah menyentuh Di angka 10 tahun lebih Itu adalah hal yang lumrah dan normal juga ya Lalu di bagian bodi sebelah kanan Dari depan sampai ke bagian belakang Sama nih Lekuk indah tubuhnya masih oke banget Dan masih jelas sekali di bagian nut-nutnya Di bagian atapnya juga masih baik Tidak ada bekas tertimpa Atau terjatuhan benda apapun Yang menyebabkan sepenyok-penyok Sampai langsung berbit itu Tidak ada semuanya masih dalam keadaan baik Ya kita masuk ke bagian pintu sebelah kanannya Kita pastikan Siler-silernya juga masih dalam keadaan baik Dan utuh semuanya Tidak ada yang terputus di bagian silernya Tidak ada yang dimodifikasi Tidak ada yang dipul-dumpulan Semuanya masih oke Dan masih baik dari atas sampai ke bagian bawah Lalu di bagian door trimnya Sudah dimodifikasi Menggunakan lapisan kulit Bewarna abu-abu Seperti ini teman-teman ya Tapi masih oke Dan door trimnya masih baik juga Tidak ada noda-noda Tidak ada yang gores-goresan terlalu dalam Semuanya masih oke Dan di bagian interiornya Baris keduanya Ini joknya sudah diretrim Sama pemilik sebelumnya Menggunakan kulit berwarna abu-abu Minusnya Ada sedikit gores-goresan Ya Kalian bisa lihat di layar Ini adalah hal yang wajar Apalagi usia mobil sudah menyentuh Di angka 14 tahun Dan masih normal tentunya ya Tapi di bagian jok-joknya Busa-busanya masih bagus Masih rekat dan masih kencang semuanya Tuh door trimnya juga masih oke Dan di bagian pelafonnya Masih standar sesuai dengan usianya Yang sudah menyentuh 14 tahun Ya Tidak ada yang berudul-berudul Parah Semuanya masih dalam keadaan baik Dan normal semuanya Ya sekarang kita beralih Ke bagian pintu Bagian supir Di bagian pintu supir Kalian bisa lihat di layar juga Sealer-sealernya utuh Dari atas sampai ke bagian bawah Ini masih dalam keadaan baik Dan aman semuanya Tidak ada indikasi bekas Benturan keras Sealernya tidak ada yang terputus Tidak ada yang diganti dengan Dempulan-dempulan Semuanya masih dalam keadaan baik Lalu di bagian door trimnya Sama ya teman-teman Sudah dilapisi Menggunakan kulit berwarna Abu-abu Ini adalah modifikasi Harusnya standarnya warnanya hitam Tapi masih dalam keadaan baik Jadi pastikan juga Elektrikalnya semua berfungsi dengan baik Power windowsnya semuanya aman Tidak ada yang berfungsi Tidak ada yang aneh-aneh Kita masuk ke bagian Interior depannya nih teman-teman Dashboardnya Ini masih utuh semuanya Masih dalam keadaan baik Dan masih bagus Kisi-kisi AC-nya Tidak ada yang patah Audi-nya sudah diganti Menggunakan audio Bermerek Sansui Dan di bagian knob AC-nya Ini masih normal semua Dan sesuai dengan usianya Lalu di bagian knob Di bagian persenelangnya Masih dalam keadaan baik Dan kulit jeruk juga Dipastikan metiknya Masih berfungsi dengan baik Tidak ada yang aneh-aneh Dan tidak ada yang delay-delay ya Semuanya masih aman Dan di bagian handbrake-nya Semuanya masih dalam keadaan baik Di bagian jok penumpang Supir sebelah kiri Ini masih bagus Busa-busanya masih kencang semua Kulit-kulitnya Tidak ada yang robek Tidak ada yang bolong Tidak ada yang aneh-aneh Dan di bagian Bok konsolnya Ini masih berfungsi dengan baik Dan masih aman juga Namun agak sedikit Ternyata di bagian Itu pudar-pudar ya Di bagian dashboardnya ya Porn abu-abunya itu Masih dalam keadaan normal Lalu di bagian Di door trim Sebelah kiri penumpang Masih dalam keadaan baik Dan utuh semuanya Dan di bagian setirnya Kalian bisa lihat di layar Ini sudah agak sedikit Pudar-pudar teman-teman Ternyata tuh Disarungin sama pemilik sebelumnya Namun Sepertinya Layaknya kita kasih red trim kali ya Biar teman-teman Pakainya lebih enak Lebih pede Tidak ada yang Pudar-pudar seperti itu Ini adalah Sesuatu yang wajar ya teman-teman Apalagi mobil ini Udah Ya yang saya bilang tadi Di awal Lebih dari 10 tahun Untuk kilometernya Baru menyentuh di angka 167.535 Usia pakai mobil itu Biasanya 20.000 per tahun Tinggal dikalikan Dengan masa usia pakai Harusnya ini mobil Udah 200.000 lebih Tapi baru 100.000an Nah ini adalah Hal yang wajar Dan tentunya Masih dalam batas normal juga Teman-teman Di bagian elektrik minornya ya Dipastikan masih berfungsi dengan baik Lalu di bagian jok-jok supirnya Agak sedikit Ada bagian yang retak-retak Tapi masih dalam keadaan baik Dan aman semuanya Dari atas sampai ke bawah Masih aman Dan mekanikalnya Masih dipastikan berfungsi dengan baik Mau maju Mau mundur Mau rubah Mau maju Pokoknya masih aman semua Kita sudah cek ya Sekarang kita cek ke bagian ruang mesin Yuk kita buka dulu Ya di bagian ruang mesin Kita pastikan Mesinnya dalam keadaan baik Dan aman semuanya ya teman-teman Dan kalian juga bisa lihat di layar Sealer-sealernya masih aman Tidak ada yang ngaca-ngaca oli Tidak ada yang rembes-rebes oli Di bagian kap mesin juga Sealernya juga masih dalam keadaan baik Ini tidak ada yang terputus Tidak ada yang dempul-dempul Yang berarti Mobilnya Tidak pernah jendur depan ya teman-teman Masih baik semuanya Dan Kita juga punya program Garansi mesin dan transmisi Kalau kalian yang tidak mengerti mesin Ini bermanfaat sekali Kita punya garansi mesin dan transmisi 30 hari sampai dengan 3 tahun teman-teman Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya Tuh jadi gak usah was-was lagi Gak usah khawatir lagi Apalagi Selain itu kita kasih garansi juga Mobilnya Dijamin Gak ada bekas tabrakan besar Gak ada bekas banjir Jika ternyata kalian beli disini Bekas tabrakan besar Yang sampai merubah bagian rangka dan sasisnya Kiri dan kanan Kalian Bisa kembalikan ke kita Dan kita akan beli kembali Serta kita juga punya program Setiap mobilnya Kita kasih Banyak bonusnya Yang sudah kita kasih free Ganti oli Free tune up Free ganti fitur oli Free salon Free fogging Free nano coating Free pembunuhan kaki-kaki Dan free pengiriman Keseluruh Jabodetabek Banyak sekali bonusnya Banyak sekali benefitnya Banyak sekali garansinya Yuk buruan kakak Jangan sampai Keduluan orang lain ya Karena Mobil bekas itu Biasanya limited edition Ya itu dia Di bagian ruang mesinnya Teman-teman ya Kalian bisa lihat di layar Ini di bagian Apron-apronnya Semuanya masih dalam keadaan baik Tidak ada yang aneh-aneh Namun ada minus sedikit Di bagian tutup Wippernya nih Nanti kita akan ganti Yang baru Ya ini udah mulai Sedikit getas Gak usah khawatir Kita ganti yang baru Yang penting dalam Kondisi mesinnya Semuanya masih oke Dan masih aman juga Yuk kita tutup dulu Kita bahas harganya Buat teman-teman Yang minat dan cocok Dengan mobil ini Kita kasih OTR Hanya di angka 121 juta rupiah aja Dengan simulasi kredit Terminim DP-nya hanya di angka 10 juta Cicilannya 3.315.000 Selama 5 tahun Tuh ya Teman-teman Kalian jika berminat Langsung aja hubungi Tim marketing kami Nomornya yang ada di layar Tuh ada beberapa Tim yang stand by Silahkan konsultasikan aja Kebutuhan kalian Yang mau tuker tambah Mau jual Mau beli Mau cash Mau kredit Mau upgrade Mau downgrade Mau apapun bentuknya Berhubungan dengan mobil Silahkan konsultasikan Ke tim-tim marketing kami Jika dirasa Ada yang slow respon Ganti aja ke tim marketing Yang lain Agar semuanya bisa Terlaini dengan Baik Ya itu dia teman-teman Sudah kita ulas ya Sudah kita bahas semuanya Mudah-mudahan Kalian cocok Dan berminat Mudah-mudahan juga Kalian dimudahkan Rizkinya Disehatkan selalu Keluarganya Dimudahkan hajat Dan niat baiknya Untuk mendapatkan Mobil impiannya Jangan lupa belinya Di Mau zakar Sedapatkan unit terbaik Dengan harga terbaik Hanya di Mau zakar Saya pamit Untuk diri Sampai ketemu di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh